Ini adalah cara mengisi Sijali pada LL Dikti Nah disini setelah login ya di Sijali Di data dasar silakan sahabat-sahabat jangan lupa disinkronkan Data dosen yang ada di aplikasi Sijali ini Lalu bisa juga lihat jadi riwayat pengajaran ini Sudah di upload dari admin ya di PP Dikti Nah sekarang ke riwayat pendidikan silakan diisi tanggal penerbitan ijasa Dan upload file ijasa S1, S2, transcript nilai serta dokumen tesis Nah disini di dokumen tesis ini semua berbentuk PDF ya Jadi tesisnya itu satu lengkap dari cover sampai bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 Nah disini adalah bidang A Yaitu juga kita upload scan ijasa dan transcript nilainya Sehingga mendapatkan angka kredit 150 Nah disini kita juga ketika kita mengajar juga di upload di bidang A Di Sijali Nah disini di upload juga semester berapa Yaitu di bagian melaksanakan perkulian atau tutorial Nah jika ingin mengajukan asisten ahli Itu minimal kita sudah mengajar 2 semester Dan tambahkan data jika kita mengajar lebih dari 2 mata kuliah Nah ini kita misalnya mengajar disini SKSnya berapa Di upload juga bukti fisiknya Nah disini satuan hasil kita tuliskan tiap sertifikat Bukan angka kreditnya Jadi angka kreditnya itu otomatis jadi nilainya 2 Disini juga di bidang A yang melakukan kegiatan pengembangan diri Untuk meningkatkan kompetensi Ini di klik tambah Nah disini adalah menu jurnal Di bidang B Dimana kita upload Satuan hasilnya yaitu tiap artikel Nah disini juga nilai previewnya maksimal 20 Tergantung Sinta berapa ya Dia masuk ke jurnalnya Nah disini juga Kalau misalnya kita penulis pertama 60% Penulis kedua 40% Jadi 60 dikali 20 Nah disini di alamat jurnalnya Kalau bisa sampai pdf Garing ini masih belum pdf ya Sampai pdf sampai muncul Jurnal yang kita Minta Nah di url preview Nanti silahkan Sahabat-sahabat lihat Cara mengupload preview Nah disini upload berkas Juga silahkan di upload Nah disini adalah Nah disini juga Di bidang C pendampingan ya Pengabdian Nah jika kita Lihat ke resum Sudah terpenuhi Angka kredit yang dibutuhkan Kita bisa mengajukan Jabatan kita Dan disini perseratannya dipenuhi Terima kasih Terima kasih Terima kasih